Intro Industri besar di bidang minyak dan gas atau migas kembali masuk ke wilayah Kabupaten Tuban. Masuknya proyek kilang tuban hasil kerjasama Pertamina dan Rosnef membawa investasi yang sangat besar. Dana 225-300 riliun rupiah bakal masuk. Karena itu, Kepala Jinas Energi dan Sumberdaya Mineral, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Setiajit sangat menaruh perhatian pada Tuban. Proyek itu sejak awal diarahkan ke Tuban karena potensi dan kesiapan sarana pendukung ada di Tuban. Setelah proyek masuk Tuban, maka Setiajit tidak ingin warga Tuban hanya menjadi penonton. Ia ingin warga Tuban siap menyambut industrialisasi itu. Setiajit menyebut, sebagai Koordinator Satgas Percepatan Kesempatan Berusaha Bidang Infrastruktur di Jawa Timur, dia punya tanggung jawab untuk membuka kesempatan berusaha di semua lini, termasuk-masuknya investor di bidang migas. Selain pendidikan formal, pejabat asal desa Tegal Rejo, Kecamatan Merakura Kabupaten Tuban ini mendorong pendidikan informal juga berperan. Semua warga punya potensi dibekali keterampilan untuk menunjang industrialisasi sesuai kemampuan masing-masing. Jika belum ada program untuk menyiapkan keterampilan warga yang sesuai kebutuhan proyek kilang, Setiajit menyatakan harus disiapkan programnya. Begitu juga kalau sarana dan prasarananya belum memadai. Usai meninjau kondisi BLK, Setiajit mengatakan, BLK di Tuban tersebut akan menerima Rp100,9 miliar dari APBN untuk pengembangan. Anggara tersebut untuk penambahan alat membangun asrama dan sarana lain. Pihaknya merinci, tahap pembangunan kilang tuban butuh tenaga kerja 15.000 sampai 20.000 orang. Jangka waktu pembangunannya sekitar 4 tahun, saat sudah produksi butuh tenaga kerja lagi sekitar 3.000-an orang. Saya kebetulan di samping Kepala Dinas SDM juga sebagai koordinator bidang infrastruktur untuk percepatan pelaksanaan berusaha di Jawa Timur. Nah, Bapak Presiden itu mengendaki agar isi doing business di Indonesia dari 79 menjadi 40 itu harus naik yang luar biasa, maka semua harus kita percepat. Termasuk untuk persiapan investasi. Jadi, persiapan investasi tidak sekedar hanya perizinan, tetapi sekaligus juga pencetakan lahan maupun sumber daya manusianya. Nah, kali ini saya melihat bahwa di GRR Petro, maaf, Pertamina Rusnev itu kan memerlukan tenaga kerja yang tidak sedikit. Tahun lalu, 2019 baru BLK bisa mencetak 271 orang. Dari berbagai keterampilan, sudah langsung dipakai oleh GRR Pertamina Rusnev. Lalu, di tahun 2020 kita harus menyiapkan banyak paket ya. Jadi, misalnya dari APBN itu ada 39 paket, dari APB di Provinsi ada 18 paket. Nanti didukung oleh BLK sekitar, misalnya BLK Bujonegoro, BLK Singosari Malang, BLK Jombang. Semua akan kita arahkan untuk mempersiapkan tenaga kerja Kabupaten Tuban ini agar bisa siap pakai di investasi-investasi baru di Kabupaten Tuban. Dan jumlahnya tidak sedikit. Misalnya, baru Pertamina Rusnev saja sudah membutuhkan 15.000 sampai 20.000 orang. Maka, warga Tuban tidak boleh hanya menjadi penonton. Dan kalau kita lihat angkatan kerja kita masih didominasi oleh pendidikan SMP, tidak tamat SMP, SD, tidak tamat SD, bahkan tidak sekolah. Pada usia kerja, maka shortcut yang paling bagus, yang paling cepat, paling tepat itu adalah professional training atau pelatihan vokasi seperti balai latihan kerja ini. Nah, ini banyak-banyak keterampilan yang akan dihasilkan. Misalnya, ada bubut, fresh, ada komputer numerical control, ada welding, bahkan juga ada paket pengolahan hasil pertanian yang bisa masak-memasak dan sebagainya. Yang semuanya ini dibutuhkan oleh pekerja atau kesempatan kerja baru di GRR Pertamina Rusnev itu. Dan tidak hanya di situ, nanti akan kita bangun kawasan industri dan pelabuhan internasional di Kabupaten Tuban sehingga menjadi penyangga ibu kota baru di Kalimantan Timur. Itu penting sekali. Terima kasih telah menonton!